Assalamualaikum, hai semua kembali lagi dengan aku Bunda Naswa modal gak sampai 15 ribu kita udah bisa buat kue yang cantik, enak dan juga manis ini tuh simple banget, bahan-bahannya juga ekonomis cocok nih buat cemilan, suguhan saat lebaran, buat hampers atau buat ide jualan kalian yuk langsung aja kita buat pertama kita siapkan 1 butir kelapa utuh untuk kelapanya gunakan kelapa yang masih setengah tua ya guys lalu kelapanya kita kupas sampai bersih kalau udah selesai kita kupas bersih kayak gini selanjutnya kelapa kita cuci setelah itu kelapanya kita parut menggunakan parutan keju kayak gini ya guys nah hasilnya itu gak terlalu panjang dan jadinya gak terlalu besar juga ya setelah selesai kita parut ini kelapanya siap kita masak selanjutnya kita siapkan pan atau wajan kemudian kita masukkan kelapa parutnya ke dalam wajan karena kelapa yang aku gunakan cukup besar jadi ini aku tambahkan 350 gram atau setara 24 sendok makan gula pasir lalu aku tambahkan juga 1 sendok teh vanili bubuk ini biar aromanya lebih wangi ya guys kalau gak ada di skip aja juga boleh kemudian kelapanya kita masak menggunakan api sedang sampai gulanya mencair dan tercampur merata dengan kelapa ya nah ini gulanya udah mencair dan udah tercampur merata juga kemudian adonan ini akan aku bagi menjadi 4 bagian yang sama banyak setelah udah selesai kita bagi lanjut kita beri pewarna untuk pewarna pertama aku beri pewarna kuning muda lalu kita aduk sampai pewarnanya tercampur merata untuk warnanya disini aku gunakan warna kuning hijau dan juga pink untuk satu bagian lagi ini aku biarkan dengan warna putih ya guys nah kayak gini setelah itu kita masak kembali adonannya satu persatu secara bergantian ya nah di tahap ini kita masak adonannya menggunakan api sedang cenderung kecil aja masak adonannya sampai kadar airnya atau air gulanya ini habis ya guys masak kelapanya seperti ini terus kita aduk jangan sampai terlalu kering atau sampai gulanya mengkristal kalau sampai mengkristal nanti akan susah untuk membentuk ya guys setelah air gula habis jadi agak setengah kering kayak gini kemudian kita matikan api kompor lanjut adonan kembang gulanya kita cetak dalam kondisi masih panas ini harus segera kita cetak ya kalau udah dingin kuenya akan mengeras dan sulit untuk dicetak juga untuk mencetaknya ini aku menggunakan sendok takar ukuran 5 mili ya ini aku cetak kecil-kecil supaya kuingnya nanti terlihat cantik jika dikemas dalam toples kita usahakan mencetaknya agak cepat ya guys karena adonan cepat dingin dan juga mengeras setelah adonan selesai kita cetak selanjutnya kita sisikan dulu lalu kita lanjutkan memasak adonan warna pink untuk memasaknya sama seperti warna kuning sebelumnya ya guys kita masak adonannya menggunakan api sedang cenderung kecil sambil terus kita aduk-aduk dan kita masak sampai kadar airnya habis nah kalau udah setengah kering dan lengket seperti ini langsung aja kita angkat dan segera kita bentuk nah setelah semua adonan selesai kita masak dan kita bentuk ini kuenya udah mulai mengeras ya guys selanjutnya adonan ini kita jemur di bawah terik matahari selama 5-6 jam aja udah cukup kalau kuenya udah mengeras harus tetap kita jemur ya supaya kuenya tetap awet dan tahan lama nah yang setelah dijemur ini warnanya udah agak pudar ya tapi masih terlihat cantik banget setelah itu bisa kita kemas dalam toples kayak gini nah ini dia hasilnya untuk satu resep ini menghasilkan 3 toples kuih kembang goyangnya selain cantik ini tuh beneran enak manis dan ini tuh awet hingga 1 bulan lebih nah mudah dan ekonomis banget kan semoga resep kali ini bermanfaat sampai jumpa di resep-resep aku selanjutnya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati